Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku di Sarjana Science Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya membuat struktur kimia 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Kingdrao Nah, sebelumnya, bagi kalian yang belum like fanpack ini like dulu ya teman-teman Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, sebelumnya kita buat dulu strukturnya disini saya bakalan buatkan 3 struktur Kita buat dulu ya Ini struktur dari phenol Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu kita buat struktur toluena Ini CH3 Oke, ini strukturnya udah jadi Terus, struktur yang ketiga Kita buat struktur trichlorofenol Oke, disini ada 3 4 Disini OH OH Disini ada CL Disini CL Dan disini juga CL Nah, ini sudah 3 Nah, ini sudah 3 struktur teman-teman Disini ada struktur Venol Toluena Dan trichlorofenol Oke, teman-teman Disini sudah ada 3 struktur yang kita buat Nah, kemudian bagaimana caranya membuat struktur yang kita buat ini menjadi struktur 3 dimensi Caranya, kalian klik titik 3 yang ada di atas ini Nah, disini ada tulisan 3D Kalian tekan aja 3D Kita tunggu dulu Nah, ini dia teman-teman Struktur 3 dimensi Dari 3 struktur yang telah kita buat tadi Nah, oke Disini ada 3 model Strukturnya Yang pertama itu yang kayak gini Nah, yang kedua itu yang kecil-kecil kayak gini Nah, kecil-kecil gini Dan yang ketiga yaitu yang gendut-gendut kayak gini Kalian bisa pilih Mau buat struktur 3 dimensi yang model seperti apa Disini ada 3 model Nah, sebelumnya saya ada buat contoh Yang lain Kita kembali dulu Nah, saya ada buat contoh Yang struktur yang seperti ini Kita tunggu dulu ya teman-teman Nah, ini dalam bentuk senyawa Disini ada H2O, CO2, dan NH3 Nah, dari bentuk senyawa ini Kita juga bisa buat struktur 3 dimensinya Caranya sama kayak tadi Kita klik titik 3 disini Nah, kita klik yang tulisan 3D Kita tunggu dulu ya teman-teman Nah, ini dia struktur 3 dimensinya Dari 3 senyawa tadi Nah, disini juga kita bisa Buat 3 model Yang pertama yang seperti ini Yang kedua yang kecil-kecil kayak gini Dan yang ketiga yang gendut-gendut seperti ini Nah, kalian bisa pilih mana Yang kalian suka Nah, tapi struktur 3 dimensi yang kita buat ini Tidak bisa kita simpan Dalam bentuk foto ya teman-teman Jadi, kalian kalau mau nyimpan dalam bentuk foto Kalian tinggal screenshot aja Soalnya disini tidak ada penyimpanan dalam bentuk file foto ya teman-teman Oke, mungkin sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.